Intro Salam, tolong dong pak pengertian tentang isi kitab Amsal pasal 23 ayat 13 sampai 14 Bisakah kita lakukan pada anak kita atau sudah tidak bisa? Tolong penjelasannya pak Amsal 23 ayat 13-14 Jangan menolak didikan dari anakmu dan dia tidak akan batik kalau engkau memukulnya dengan rotan Engkau memukulnya dengan rotan tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati Nah ini mungkin ayatnya agak dalam terjemahan Indonesia ini bilang Jangan menolak didikan dari anakmu seolah-olah orang tua yang dapat didikan dari anak Bukan, maksudnya adalah bahwa didikan untuk anak Jadi anak itu perlu dididik Nah disini dikatakan bahwa ada kata memukul dengan rotan Ini adalah hajar Jadi memang anak itu bukan hanya perlu diajar tapi perlu dihajar Karena kalau anak diajar Lalu dia tidak bisa mengikuti ajaran dia masih menjadi kurang ajar Nah supaya tidak kurang ajar perlu dihajar Jadi hajar itu itu menambahkan kepada apa yang kurang dari ajar itu Nah karena itu maka menurut saya tetap relevan Anak masih perlu dihajar Orang tua perlu menghajar anak apabila itu diperlukan Hanya memang disini kita perlu harus hati-hati Beberapa prinsip misalnya di dalam menghajar anak itu harus sakit tapi tidak boleh cedera Harus sakit karena kalau tidak sakit anak itu menganggap remeh Papa pukul tidak sakit tambahin dong pukulnya Nah kan gitu Nah harus sakit Tapi ingat tidak boleh cedera Jangan dilakukan untuk melampiaskan emosi Tapi untuk mendidik Karena itu pada saat emosi jangan dipukul Jangan memukul anak pada saat emosi Tunggu emosinya reda Kalau pas emosinya meninggi tahan diri Begitu emosinya sudah turun baru hajar Supaya tujuan hajarnya betul-betul untuk kepentingan anak Bukan untuk pelampiasan emosi si bapak Terus bedakan kapan kita harus menghajar dan kapan tidak perlu menghajar Kalau sifatnya pemberontakan itu harus dihajar Kalau sifatnya anaknya itu tujuannya baik tapi salah Jangan dihajar Misalnya Bapak baru pulang kantor naik motor kehujanan pakai jas hujan Jas hujannya basah semua Nah terus anak itu dengan senang hati sambut bapaknya Dia lihat bapaknya punya jas hujan Masih basah Lalu dia lihat biasanya kalau masih basah begitu Atau agak lembab-lembab Untuk mengeringkannya mama biasa langsung pakai setrika Nah langsung dia dengan niat baik menolong bapaknya Langsung dia tusuk setrika Dia setrika itu jas hujan Terbakar semua karena dari nilon Nah yang begini jangan dihajar karena dia perlu diajar Dia maksudnya baik niatnya menolong tapi tidak ngerti Makanya jadi begitu Tapi kalau anaknya itu pemberontakan Misalnya di dapur dia buang-buang gelas Ini sudah tinggi tinggi Ini gelas bisa jatuh bisa pecah Mamanya peringatkan Ya adek jangan Nanti pecah dia buang tambah tinggi lagi Adek jangan buang tambah tinggi lagi Ya Begitu tambah tinggi plek pecah Itu pemberontakan Nah dalam pemberontakan seperti itu Anak perlu dihajar Ya perlu dihajar Jadi harus beberapa prinsip Masih banyak prinsip mestinya ya Tapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa memang Hajaran tetap diperlukan untuk anak-anak pada masa sekarang Ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.